Rumah judi pancing parak seri 4 dari 10 pendekar 4 alis jilid 3. Bapak 4. Angin mendesir, tiba-tiba siyao hang merasa dingin, sebab tiba-tiba teringat olehnya harus segera menempuh perjalanan jauh, teringat kepada sungai Sionghoa yang hampir sepanjang tahun selalu membeku dan teringat kepada kota rahasu yang penuh es itu. Semua orang tahu Liu Xiaohang adalah seorang petualang. Bertualang juga semacam penyakit, serupa penyakit kanker, tidaklah mudah untuk menyembuhkannya, ingin punya penyakit ini juga sama sulitnya. Sebab itulah siapapun tidak nanti berubah menjadi seorang petualang hanya dalam semalam saja bila mana ada seorang berubah menjadi petualang secara mendadak, maka pastilah disebabkan oleh sesuatu alasan yang sungai khas. Konon pada waktu siyao hang berumur 17, dia pernah mengalami sesuatu peristiwa berduka yang hampir membuatnya terjun ke sungai. Dia tidak jadi bunuh diri dengan terjun ke sungai, sebab dia telah berubah menjadi petualang. Petualang selamanya tidak akan terjun ke sungai. Kaum petualang biasanya tidak suka memperlakukan diri sendiri dengan sadis, sebab satu-satunya orang di dunia yang mau menjaga diri mereka ialah diri mereka sendiri. Dan Liu Xiaohang selamanya sangat baik menjaga diri sendiri, bila tersedia kereta, tidak nanti dia berjalan kaki. Kalau ada hotel mewah dengan sewa tiga tahil perak semalam, tidak nanti dia tinggal di hotel kelas kambing. Sekarang juga dia berada di sebuah hotel, namanya Tianhokgah Can. Hotel rejeki beberapa kamar utama hotel terkenal ini memang sewanya tiga tahil perak semalam. Semua tamu yang pernah bermalam di Tianhokgah Can sama mengakui sewa tiga tahil perak semalam tidaklah mahal. Tempat tidurnya yang longgar dan lunak, seperainya yang rusik, bantalnya yang empuk, tersedia pula air mandi panas yang dapat diminta setiap waktu. Xiaohang sedang berbaring di tempat tidurnya, dia baru saja habis mandi air panas dan bersantap malam yang lezat, ditambah habis minum dua kati araktiok yakjing yang terkenal. Dalam keadaan begini, satu-satunya pekerjaan yang dapat dilakukannya adalah memejamkan mala dan tidur senyenyaknya. Dia memang sudah memejamkan matah, tapi justru sukar terpulas. Maklum, ada banyak urusan harus dipikirkannya. Persoalan yang sekarang rasanya seperti ada beberapa lubang kelemahan, tapi di mana letak titik kelemahan itu justru sukar dipecahkannya. Apabila dia memejamkan mata, segera terbayang orang perempuan. Yang seorang memakai baju tipis berwarna hijau apel, mukanya sama sekali tidak berbedak, sikapnya senantiasa dingin, serupa sebuah gunung es seorang lagi seperti cahaya matahari di musim semi, hangat, genit, menggiurkan Iebi lebih kedua matanya, bila mana dia sedang memandangmu rasanya sekaligus sukmamu akan terbetot. Sukma Liu Xiaohang belum lagi terbetot, sebab pada hakikatnya si dia belum pernah memandang sekejap pun secara benar terhadap Liu Xiaohang. Akan tetapi Liu Xiaohang justru selalu memandangi si dia, bahkan selama dua hari terakhir ini hampir setiap saat, setiap waktu, senantiasa dapat melihatnya. Matelumlah, perempuan itu diketahui senantiasa mengintil di belakang Liu Xiaohang, seakan-akan terikat oleh seulas tali yang tidak kelihatan. Liu Xiaohang sudah sering menguntit orang, sebaliknya juga sering dibuntuti orang. Cuma pada saat yang sama sekaligus ada tiga kelompok orang menguntit jejaknya, untuk ini baru pertama kali dialaminya sekarang. Tiga kelompok tidak berarti tiga orang. Anak perempuan yang kelihatan hangat itu hanya satu di antaranya, dan dia merupakan satu kelompok yang cuma terdiri dari dia sendiri. Kelompok kedua ada lima orang, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada orang tua, ada anak muda, semuanya menunggang kuda tinggi besar dengan persenjataan lengkap, semuanya melotot dan mendelik, tampaknya mereka tidak khawatir diketahui oleh Liu Xiaohang. Tapi Xiaohang justru berlagak tidak tahu. Kelompok ketiga adalah tiga orang cendetia yang berdandan seperti guru, menunggang kereta besar, ada kacung yang meladeni dengan macam-macam perbekalan, serupa orang yang sengaja keluar untuk pesiar. Tapi Xiaohang tahu mereka bukan kaum pelancongan, sekali pandang ia lantas kenal mereka, betapapun mereka menyamar pasti dapat dikenali Xiaohang. Sebab meski mereka dapat mengubah dandanannya, tapi sukar mengubah air muka mereka yang selalu dingin dan angkuh itu. Ketiga guru tua ini dengan sendirinya adalah ketiga Ho Hoa Tiang Lo dari Makau, yaitu Suhan Sam Yeu. Tiga sekawan orang tua yang tinggal di Tian Yiong Long di puncak pegunungan Kunlun. Xiaohang tidak ingin menghindari mereka, mereka juga cuma menguntip dari jauh dan tidak menyusulnya. Sebab si jenggot biru sudah memberitahukan kepada mereka bahwa satu-satunya orang di dunia ini yang dapat menemukan kembalilah set pai bagi mereka, maka orang ini ialah Liu Xiaohang. Kalau Liu Xiaohang bermalam di Tian Ho Gah Kian, apakah ketiga kelompok pengintil itu juga tinggal di hotel yang sama ini? Sesungguhnya apa kehendak mereka terhadap Xiaohang? Xiaohang merasa kesal, ia tidak takut orang lain mencari perkara padanya, cuma rasanya tidak enak bila mana harus menunggu orang lain datang mencari gara-gara padanya. Pada saat dia lagi kesal itulah, tiba-tiba ada orang mengetuk pintu. Hah, ini dia. Akhirnya datang juga. Kelompok mana yang datang dan apa yang hendak dilakukannya? Xiaohang terus berbaring dengan lebih lurus di tempat tidurnya, tidak bergerak, bahkan tanpa bertanya terus berseru, masuk waktu pintu terdorong, yang masuk ternyata pelayan yang membawakan poci air minum. Meski Xiaohang menghela nafas lega, tapi juga merasa sangat kecewa. Dia bukan cuma tidak takut orang lain mencari perkara padanya, terkadang dia malah berharap orang lain lekas datang mencari gara-gara padanya. Meski pelayan kelihatan dalang membawakan air minum, tapi gerak-geriknya tampak mencurigakan, sembari menaruh poci teh di atas meja, ia coba memancing bicara, sungguh dingin hawa hari ini, seperti di akhir tahun saja, Liu Xiaohang tidak menanggapi, ia memandannya, ia tahu kata-kata si pelayan pasti masih bersambung. Benar juga, si pelayan lantas berkata pula, hawa sedingin ini kalau tidur sendirian sungguh kurang sip, apakah maksudmu hendak mencarikan seorang perempuan untuk teman tidur? Ku ucap Xiaohang dengan tertawa. Si pelayan juga tertawa, apakah cuan tamu ingin mencari teman tidur? Sudah tentu aku perlu teman tidur, tapi harus kulihat bagaimana bentuknya, kata Xiaohang. Sambil memicinkan mati si pelayan bertutur, wah kalau perempuan lain tidak berani ku katakan, tapi perempuan yang ini, ku jamin cuan tamu pasti puas, sebab, sebab apa potong Xiaohang? Si pelayan tertawa pula, tertawa yang misterius, kemudian menyambung dengan suara tertahan. Perempuan ini bukan barang lokal, tapi pendatang. Mestinya juga tidak bekerja di bidang ini pula, kecuali kepada cuan tamu saja. Tampaknya dia tidak mau menerima tamu yang lain, memangnya dia yang minta kau bicara dengan ku tanya Xiaohang. Ternyata si pelayan lantas mengangguk. Seketika mati Xiaohang terlihat, bayangan si cantik yang hangat itu seakan-akan terbayang pula di depan mata. Bap 5. Dugaannya memang tidak salah. Nona yang dibawa datang oleh pelayan memang betul si dia. Inilah Nona Ting, Ting Hiang Ih dan inilah Liu Kong Chu, silakan kalian bersahabat, ucap si pelayan dengan senyuman penuh arti. Lalu dia mengeluyur keluar sambil merapatkan pintu kamar. Ting Hiang Ih atau Nona Bunga Cengkeh berdiri, dengan menunduk dan sedang memainkan ujung bajunya dengan tangannya yang putih halus, diam saja dengan malu-malu kucing. Xiaohang juga tidak bersuara, ia ingin tahu sesungguhnya sandiwara apa yang akan dimainkan perempuan muda ini dan harapannya ternyata lantas terpenuhi dengan cepat. Di bawah cahaya lampu yang cukup terang itu, tanpa bicara si cantik terus menarik tali ikat pinggang dengan dua jarinya. Sekali tarik dengan perlahan, tali lantai terlepas dan bajunya pun terbuka. Kontan dada yang putih halus dan dua puting yang kecil kemerah-merahan seketika terpampang di depan metaliok Xiaohang. Buset! Xiaohang terkejut. Sungguh tak terduga olehnya bahwa baju si dia hanya diikat dengan seutas tali kain saja, lebih-lebih tak terduga olehnya bahwa dibalik bajunya sama sekali tidak terdapat lagi sehelai benang pun. Menanggalkan baju semacam ini sungguh jauh lebih mudah daripada membuka kain pokok anak bayi. Gayanya yang malu-malu kucing tadi kini mendadak berubah menjadi seperti orok yang baru lahir, kecuali kulit badan sendiri, hampir tiada terdapat sesuatu apapun di atas badannya. Apakah urusan lain juga kau lakukan secara cepat dan tegas begini kata Xiaohang dengan gegetun? Ting Hiang Ih menggeleng. Tidak, pada waktu main kucing-kucingan, aku suka berputar kayun, dia tersenyum, ia pandang Xiaohang dengan sorot matanya yang bening dan bersih. Tapi kan bukan maksudmu mendatangkan diriku untuk bermain kucing-kucingan denganmu ya? Bukan, jawab Xiaohang. Jika kau tahu untuk apa ku datang kemari, aku pun tahu apa kehendakmu, lalu untuk apa kita mesti berputar-putar dan main kucing-kucingan ujar Ting Hiang Ih dengan suara lembut. Senyumnya bertambah menggiurkan, makin memikat, namun bagian tubuhnya yang paling memikat jelas bukan senyumnya, melainkan bagian tempat yang seharusnya tidak boleh dipandang kaum lelaki, tapi justru ingin dipandangnya. Dan Liu Xiaohang adalah seorang lelaki. Tiba-tiba ia merasa denyut jantung sendiri bertambah keras, napas pun tambah memburu, mulut terasa kering. Agaknya Ting Hiang Ih dapat melihat semua perubahan pada diri Xiaohang ini dan dengan sendirinya juga perubahan lain yang lebih gawat lagi. Perlahan ia mendekat, dengan cepat mendadak ia menyusup ke dalam selimut Xiaohang, kera memberosotnya ke dalam selimut sungguh serupa seekor ikan yang luncur ke dalam air. Gesit, licin, dan wajar. Namun tubuh si dia tidak serupa ikan. Ikan macam apapun tidak nanti selicin, sehalus, dan sehangat tubuhnya, Xiaohang menghela nafas. Diam-diam ia memaki dirinya sendiri. Setiap saat bila dia merasa dirinya sukar menahan sesuatu yang memikat, lebih dulu dia suka memaki dirinya sendiri. Habis itu dia siap menerima hal yang memikat itu. Tangannya sudah mulai beraksi ser, ser, ser. Mendadak berbagai macam senjata rahasia menyambar masuk melalui jendela, ada pisau, ada panah, ada piau, semuanya menyambar ke tubuh mereka dengan cepat lagi keras. Air muka Ting Hiang Ih berubah pucat, segera ia hendak menjerit. Tapi sebelum dia bersuara, berbagai macam senjata rahasia itu sama patah menjadi dua. Karena tidak sempat menjerit, mulut Ting Hiang Ih jadi menganga kesima. Mendadak terdengar pula suara belang yang keras, pintu kamar didobrak orang, ada seorang menerjang masuk dengan golok terhunus. Orang ini berpakaian ringkas dan bersikap buas, gerakannya juga sangat tangkas, jelas seorang jagoan yang tidak lemah. Siapa tahu, baru saja orang itu menerjang masuk, sekonyong-konyong melompat balik lagi keluar, serupa ada sebuah tangan yang tidak kelihatan mendadak menarik kuduknya. Menyusul terdengar belang pula. Daun jendela juga didobrak orang, seorang meraung dan menerjang masuk dengan memutar sepasang golok, tapi sambil meraung pula ia terus melayang keluar jendela di sebelah lain, lalu beruk, terbanting keras di lantrai batu di luar. Ting Hiang Ih sampai melenggong, sungguh tak diketahuinya sesungguhnya apa yang terjadi. Pada saat itu juga, kembali seorang menerjang masuk, langsung menyerbu ke tempat tidur, goloknya yang tebal terangkat tinggi, sambil mendelik pada Liu Xiaohang dia berteriak, aku mampuskan kau, hanya setian kata saja yang sempat diucapkan, belum lagi goloknya dibacokan, dia sendiri malah roboh lebih dulu. Badannya berkerut, mukanya tampak hitam, seperti kesurupan setan, mendadak ia melonjak-lonjak keluar. Terjadi hujan senjata rahasia di dalam kamar, beberapa lelaki menerjang masuk keluar, semua itu seolah-olah tidak dilihat Liu Xiaohang. Ia masih berbaring adem ayam di tempat tidur tanpa bergerak sedikitpun. Angin meniup, daun pintu yang didobrak terpentang tadi telah merapat kembali sendiri, daun jendela yang terbuka juga tertutup lagi. Liu Xiaohang tetap tenang saja, seperti sudah tahu persis biarpun langit akan amruk, juga ada orang yang akan menyanggah baginya. Ting Hiang Ih memandangnya dengan terkesiap, perlahan ia menjulurkan tangannya untuk merabadahi Xiaohang, lalu merabadah pula jantungnya. Xiaohang tertawa, aku tidak sampai mati ketakutan apakah kau pun waras, tanya Ting Hiang Ih. Waras, tidak ada penyakit apapun, jawab Xiaohang. Ting Hiang Ih menghela nafas, I, jika begitu leluhurmu tentu banyak berbuat hal-hal yang mulia, makanya segala mara bahaya yang menimpamu segera sirna dan berubah menjadi selamat. Kemanapun kau pergi selalu dilindungi setan dan malaikat memang betul, sembilan langit sepuluh bumi, para jin dan malaikat selalu melindungi diriku secara diam-diam, kata Xiaohang. Jika benar malaikat selalu melindungimu, maka aku pun tidak perlu takut lagi, marilah kita, dan tangan Ting Hiang Ih pun mulai beraksi. Hi, setelah kejadian tadi masakah, masih ada hasratmu untuk, Xiaohang memandangnya dengan tercengang. Tapi Ting Hiang Ih hanya tersenyum genit, dia menjawabnya dengan gerakan nyata. Pada saat itulah lampu mendadak padam, keadaan menjadi gelap gulita. Di dalam kamar yang gelap gulita, segala apa tentu dapat terjadi. Xiaohang bukan nabi, juga si dia. Maka apa yang mereka lakukan tidak perlu dijelaskan lagi. Pada waktu Xiaohang mendusin, dirasakannya di atas bantal masih ada sisa bau harum, namun si dia sudah tidak kelihatan lagi. Xiaohang terbelalak memandang langit-langit kamar dengan kesima, sampai sekian lamanya barulah ia bergumam, dia menguntitku sepanjang jalan. Memangnya cuma ingin, dia tidak mau memikirkannya lagi. Sudah sejak lama ia telah bersumpah takkan sok anggap dirinya paling romantis, paling disukai orang perempuan. Sementara itu Seng Surya sudah terbit, cuaca cerah. Dalam keadaan cuaca cerah biasanya hati Xiaohang juga sangat riang. Akan tetapi begitu dia membuka daun jendela, segera dilihatnya lima hal yang membuatnya tidak gembira. Sebab yang dilihatnya adalah lima buah peti mati. Lima buah peti mati digotong oleh sepuluh orang, melintasi halaman di luar terus menuju keluar hotel. Yang berbaring di dalam peti mati tentunya kelima orang lelaki yang menunggang kuda tinggi besar dan ikut menguntit di belakangnya itu. Sesungguhnya siapakah mereka? Mengapa mereka membuntuti dia dan ingin membunuhnya? Semua ini tidak dimengerti oleh Liu Xiaohang. Ia cuma tahu kelima orang ini pasti mati di tangan ketiga pak guru yang tampak berdiri diseran di seberang sana. Ia pun tahu sesungguhnya yang dibelanya bukanlah dia. Hanya saja dia diperlukan mencari kembali batu kemala mestika milik Makau itu. Jika ada orang di dunia ini yang dapat menemukan kembali lo sekpai itu bagi kalian, maka orang itu ialah Liu Xiaohang. Demikian pernah si jenggot biru berkata kepada mereka. Ketiga pak guru yang berdiri di seberang sana juga sedang mengawasi dia. Semuanya memandangnya dengan sinar mati yang tajam seakan-akan sedang memperingatkan Liu Xiaohang. Xiaohang, apabila lo sekpai tidak dapat kau temukan kembali, setiap saat juga kami dapat membinasakan dirimu. Xiaohang merapatkan jendelanya, habis itu baru diketahuinya senjata rahasia yang rontok di lantai kamar semalam sudah menghilang, yang terletak di situ hanya beberapa biji batu kerikil saja. Dalam pada itu Ting Hiang Ih muncul lagi. Dia datang dengan membawa semangkuk kuah yang masih mengepulkan asap panas. Melihat Liu Xiaohang seketika wajahnya menampilkan senyuman manis, ucapnya dengan suara lembut, Sudah kuduga engkau pasti telah mendusin, maka sengaja kuolah semangkuk kuah ayam. Lekas kau minum mumpung masih panas, Xiaohang tidak memberi reaksi apa-apa. Sampai sekian lamanya Ting Hiang Ih menatapnya, katanya pula dengan tertawa, tampaknya engkau terkejut melihat diriku, apakah kau anggap seharusnya aku sudah pergi dari sini. Xiaohang tidak menyangkal. Ting Hiang Ih lantas berduduk, senyumnya tambah manis, ditatapnya Xiaohang, katanya, akan tetapi aku tidak ingin pergi, lalu bagaimana menurut pendapatmu senyumnya tampak sangat aneh, sangat misterius. Tiba-tiba Xiaohang teringat pada sementara urusan yang kalau sudah selesai diharuskan membayar. Dalam hal yang sama, setelah selesai tugas si perempuan juga berhak menunggu pembayaran dari orang lain. Sudah dua hari Ting Hiang Ih menguntit, Xiaohang bisa jadi lantaran sebelumnya sudah diketahuinya tangan Xiaohang sangat terbuka, berani bayar banyak, maka dia sengaja hendak menggorok sakunya. Diam-diam Xiaohang bersyukur dirinya tidak lagi sok mengirasi dia tergila-gila padanya, merasa puas atas jalan pikiran sendiri yang telah bertambah malang. Seorang kalau merasa puas terhadap dirinya sendiri, biasanya akan lebih bermurah hati kepada orang lain, apalagi Liu Xiaohang memang bukan seorang yang pelit. Dia merasa dalam sakunya masih ada beberapa lembar gimbio yang terdiri dari ribuan tahil perak, waktu ia merabahnya baru diketahuinya cuma tinggal dua lembar saja. Tapi dilolosnya juga sehelai dan disodorkan kepada Ting Hiang Ih. Sinona memandang gimbio itu sekejap, dipandangnya pula liok Xiaohang, lalu bertanya, kau berikan padaku Xiaohang mengangguk, dan Ting Hiang Ih tertawa, tertawa yang aneh. Memangnya kurang banyak Xiaohang merasa sangsi, segera dikeluarkan pula sehelai gimbio yang lain. Kedua lembar gimbio ini merupakan seluruh kekayaannya sekarang, bila dihabiskan, lalu bagaimana selanjutnya, hakikatnya tidak sempat diperkirakannya. Kembali Ting Hiang Ih memandang gimbio baru ini dan memandang Xiaohang pula, mendadak ia pun mengeluarkan segebung gimbio, nilai nominal setiap lembarnya rata-rata juga seribu tahil perak, sedikitnya ada 40 atau 50 lembar. Maksudmu hendak kau berikan padaku tanya Xiaohang? Ya, untukmu semuanya kata si nona. Xiaohang jadi melengat, mimi mukanya serupa orang yang lagi menguap ngantuk dan mendadak sebuah apel jatuh dari udara dan masuk ke mulutnya. Selama hidupnya entah betapa banyak kejadian berbahaya dan misterius yang dialaminya, tapi belum penuh terkejut seperti sekarang ini. Tiba-tiba Ting Hiang Ih bertanya, eh apakah kau tahu arti istilah makan nasi lunak Xiaohang menggeleng? Perempuan yang mencari uang dengan care demikian biasanya disebut sundel dan lelaki yang mencari uang dengar care ini disebut makan nasi lunak, begitu bukan tukah Xiaohang? Hah memang ku tahu engkau ini orang pintar, diberi tahu satu segera mengerti dua, ujar Ting Hiang Ih dengan tertawa. Muka Xiaohang ternyata bisa merah juga, merah jengah, dan setengah menyengir seperti monyet makan terasi. Ting Hiang Ih memandangnya dengan tertawa, meski wajahku tidak cantik, tapi tidak pernah ku tombaki anak muda cakap yang meniduri diriku, muka Xiaohang bertambah merah, nyengirnya bertambah lebar. Apalagi, biarpun kau pandang diriku sebagai pelacur, ku tahu engkau pasti bukan lelaki yang suka makan nasi lunak. Xiaohang menghela nafas, dalam hati seperti sangat berterima kasih. Kelima laksatah hilperak ini bukan pemberianku sendiri, kata Sinona pula. Habis siapa yang memberinya padaku? Tanya Xiaohang cepat. Piawchiku jawab Ting Hiang Ih, heran sekali Xiaohang ia merasa tidak kenal Piawchi atau kakak misan Sinona, mengapa orang memberi sejumlah uang itu kepadanya. Siapa Piawchimu tanya Xiaohang? Piawchiku ialah bininya si jenggot biru, adik perempuan Pui Giok Hwe Pui Giok Hiang maksudmu Xiaohang menegas. Ya, dia mempunyai suatu nama lain, yakni Hiang Hiang Sinona menambahkan dengan tertawa. Xiaohang jadi melenggong, Piawchita hidupmu sangat rayal, dia khawatir engkau kehabisan sangmu di tengah jalan, khawatir pula tidurmu kurang nyanyak, maka, maka, dia menggigil bibir dan melirik Xiaohang. Sekejap, lalu menyambung, maka dia menyuruhku temani dirimu. Tiba-tiba Xiaohang mendengus, hektometer, apa tidak lebih tepat dikatakan dia menyuruhmu mengawasi diriku Ting Hiang Ih menghela nafas, ucapnya, memang sudah kuduga engkau pasti akan salah paham padanya, meski lahirnya Piawchi kelihatan dingin, padahal dia sebenarnya seorang yang simpatik, lebih-lebih terhadapmu, bagaimana terhadapku potong Xiaohang. Kembali Ting Hiang Ih tertawa, sangat misterius tertawanya, kalian pernah berduaan setengah malaman di dalam sebuah kereta yang gelap, care bagaimana dia terhadapmu tentu kau tahu sendiri, masakah perlu tanya padaku masa muka Xiaohang dan tertawa dingin, tapi entah mengapa, dalam hati terasa manis juga, terasa senang. Rasa manis demikian biasanya sudah cukup membuat lelaki rela memasukkan lehernya ke jiratan yang dipasang orang. Sebab itulah pada waktu Xiaohang meninggalkan Tianho Keh Can, pada sakunya juga telah bertambah dengan lima helai gin bioribuan tahil perak. Penguntit di belakangnya sebaliknya berkurang enam orang. Yang lima sudah masuk peti mati, yang satu masuk ke dalam pelukannya. Meski kedua hal ini bukan hasil perbuatannya yang sengaja, tapi ia pun tidak berdaya untuk menghindarinya. Serupa kebanyakan orang di dunia ini, urusan yang sekiranya menguntungkannya, biasanya dia tidak suka berusaha menghindarinya. Apalagi setelah Xiaohang. Hang mengetahui sembilan orang penguntitnya kini tinggal tiga orang saja, dengan sendirinya perasaannya terasa sangat lega. Bapak enam. Cuma saja, rasa lega demikian tidak bertahan lama. Pada esok paginya, diketahuinya orang yang menguntitnya dari tiga orang telah berubah lagi menjadi sepuluh orang. Agar malamnya bisa tidurnya, sedapatlah Xiaohang tidak menoleh, sebisanya ia berlagak tidak tahu. Sebaliknya Ting Hiang Ih justru terus-menerus berpaling dan mengintip ke belakang melalui jendela kecil di belakang kereta. Akhirnya ia tidak lahan dan bertanya. Orang-orang di belakang itu kembali hendak membuntuti jejakmu dengan ogah-ogahan Xiaohang mengangguk. Agaknya sejak kemarin malam mereka mulai mengintai dirimu, oh heran juga Xiaohang. Apakah kau tahu siapakah mereka tidak Xiaohang memang benar tidak tahu. Ting Hiang Ih lantas menutup jendela kecil itu dan menjatuhkan dirinya ke dalam pelukan Xiaohang, tubuhnya yang hangat menempel rapat di dada liok Xiaohang yang didang, tapi kedua tangannya terasa sedingin es. Aku takut desisi nona sambil merangkul Xiaohang raterat. Takut apa? Tanya Xiaohang. Di antara ketujuh orang penguntik itu ada seorang yang kurang separoh. Bentuknya sangat menakutkan. Apa artinya kurang separoh? Ternyata yang dimaksudkan kurang separoh adalah metu buta sebelah, telinga hilang satu, tangan kiri juga buntung dan kaki kiri diganti dengan kaki palsu dari kayu, yang hilang itu semuanya sebelah kiri. Tapi yang paling menakutkan justru separoh bagian yang tidak berkurang itu, kata Ting Hiang Ih pula. Ternyata metu kanan, hidung dan mulut orang itu, semuanya merot, miring, berubah bentuk. Tanpa sadar Ting Hiang Ih menggenggam tangan Xiaohang raterat, ucapnya, orang ini tampaknya serupa boneka kain yang mengerut terkena air, lalu disobek orang separoh bagian kirinya, boneka kain Xiaohang merasa bingung. Usianya belum begitu lanjut, perawakannya juga kecil, mukanya semula tentu bundar serupa boneka, tapi sekarang, Ting Hiang Ih tidak melanjutkan, dilihatnya sinar metu Xiaohang memancarkan rasa mual, maka cepat ia berganti nada dan bertanya, apakah kau tahu siapa dia Xiaohang hanya menggeleng saja? Dia seperti tidak suka membicarakan orang ini, serupa dia tidak suka menginjak seekor ular berbisa. Akan tetapi Ting Hiang Ih justru bertanya lagi, namun kau pasti tahu siapa dia bukan ada sementara orang perempuan memang suka bertanya dan bertanya lagi, apabila dia ingin tahu sesuatu dan tidak kau beritahukan padanya, bisa jadi dia akan bertanya tiga hari tiga malam terus-menerus tanpa bosan. Akhirnya Xiaohang menghela nafas dan berkata, semula orang ini bernama In Yang Tongcu, si anak Im dan Yang, maksudnya Banci, setelah bertemu dengan Sukong Pising, lalu berganti nama, berganti nama apa tanya pula Ting Hiang Ih. Im Tongcu tutur Xiaohang. Ting Hiang Ih tertawa, semula dia bernama In Yang Tongcu, tentu lantaran dia memang seorang Banci Im, Xiaohang bersuara singkat. Akan tetapi Sukong Pising telah memusnahkan separuh badannya yang lelaki, maka dia terpaksa berganti nama menjadi Im Tongcu kata Ting Hiang Ih lebih lanjut. Eh, Xiaohang mengangguk. Mengapa Sukong Pising tidak membunuhnya saja sekalian sebab biasanya Sukong Pising sangat jarang membunuh orang apakah juga disebabkan Sukong Pising menganggap separuh tubuhnya yang perempuan itu tidak berbuat kejahatan apa-apa tanya pula Ting Hiang Ih. Kembali Xiaohang hanya bersuara ahm saja. Tiba-tiba Ting Hiang Ih berkata, Sungguh aku ingin mencari seorang Banci, ingin kulihat sebenarnya bagaimana bentuk kelainan tubuh mereka satu kaki ada juga sesuatu yang aku tidak mengerti kata Xiaohang. Ohong, hal apa mengapa mukamu tidak pernah merah bila mana membicarakan hal-hal demikian, oh 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 sekarang muka Ting Hiang Ih kelihatan sangat merah, bukan lantaran dia merasa malu, tapi karena dia baru habis mandi air panas. Hotel ini bernama Kiat Siang Kekin atau Hotel Selamat. Sewa kamarnya juga tiga tahil perak semalam dengan servis air mandi panas tersedia siang dan malam. Dengan sebelah tangan memegang gelung rambut dan tangan lain memegang handuk, Ting Hiang Ih keluar dari kamar mandi, dengan pantatnya yang padat ia mendorong pintu kamar, serunya sambil tertawa ngikik. A'i, kamar di sini terlalu mahal, tamu sangat sedikit, di luar tidak ada seorang pun seharusnya kau mandi bersamaku, Xiaohang tidak menghiraukan, sebab ia sedang tekun mempelajari sebuah peti kayu jendana. Peti ini terletak di atas meja di depannya, terukir dengan sangat indah, bagian ujung peti dilapisi emas, serupa jenis peti yang biasanya digunakan menyimpan barang berharga di keluarga hartawan. Ketika Ting Hiang Ih membalik tubuh dan melihat peti itu, ia lantas bertanya, dari mana datangnya peti ini pelayan yang mengantarnya kemari, tutur Xiaohang. Siapa yang menyuruhnya entah apa isi peti ini Xiaohang juga tidak tahu. Ting Hiang Ih mendekatinya dan berkata pula, kenapa tidak kau buka saja, memangnya kau takut akan menerobos keluar seekor ular berbisa ku takut nanti menerobos keluar seorang perempuan serupa dirimu, kata Xiaohang. Setelah melototi Xiaohang sekejap, dengan tertawa Ting Hiang Ih berucap pula, aku justru berharap akan menerobos keluar seorang lelaki, sebaiknya semacam dirimu tanpa disuruh ia lantas membuka peti itu, tapi wajahnya yang tertawa seketika membeku, ia melongo kaget. Isi peti ternyata ada ratusan biji gigi putih dan lima utas ikat pinggang hitam, ikat pinggang yang berlepotan darah. Gigi Ting Hiang Ih gemertuk, setelah menggigil barulah ia dapat bersuara, ini, ini gigi manusia Xiaohang mengangguk, air mukanya juga kelihatan rada pucat. Lalu apa artinya pula kelima utas ikat pinggang hitam ini? Tidak tahu, sahut Xiaohang. Tampaknya segala apa kau bilang tidak tahu, omel Ting Hiang Ih. Aku cuma tahu sesuatu, ujar Xiaohang. Coba katakan urusan orang lelaki sebaiknya orang perempuan. Jangan ikut campur, juga jangan bertanya, sekali ini Ting Hiang Ih ternyata sangat penurut, benar-benar berduduk dan tutup mulut. Hal ini disebabkan dia lemas ketakutan, setelah tenaga agak pulih, segera ia bersuara pula. Ketujuh orang yang menguntip dirimu tadi, tampaknya juga mengenakan ikat pinggang hitam, Xiaohang hanya menarik muka tanpa menjawab. Diam-diam ia pun merasa kagum atas kecermatan si nona. Pembawaan orang perempuan memang lebih cermat daripada orang lelaki, terutama jenis perempuan yang suka mengusut dan bertanya urusan tetek benek. Ketujuh orang penguntik baru ini apakah sekomplotan dengan kelima orang yang terbunuh semalam itu tanya Ting Hiang Ih pula. Xiaohang memandangnya tanpa menjawab, sejenak kemudian barulah ia berkata, jadi sengaja kau ingin ikut campur urusanku Ting Hiang Ih tersenyum. Seharusnya kau tahu, sedikitnya kita bukan lagi orang luar Xiaohang berkala pula, jika begitu kau mesti melakukan sesuatu bagiku, urusan apa tanya Ting Hiang Ih? Antarkan peti ini keseberang sana apa katamu teriak si nona. Ku minta padamu antarkan peti ini ke kamar seberang, sebab pembunuh kelima orang ini yang sesungguhnya tinggal di sana, Ting Hiang Ih memandangnya dengan tercengang, air mukanya berubah pucat lagi. Jika urusan kecil begini saja tidak berani kau kerjakan, berdasarkan apa kau berani ikut campur urusan orang lain jengek Xiaohang? Ting Hiang Ih mengertak gigi, setelah menggentakan kakinya, belang, ia tutup peti itu dan diangkatnya terus menerobos keluar tanpa berpaling. Xiaohang sengaja tidak memandangnya, tiba-tiba ia merasa hati sendiri jauh lebih keras daripada dahulu, bagi seorang petualang seperti dia, hal ini jelas semacam perbuatan yang baik. Cuma sayang, hatinya tetap merasa tidak enak. Betapapun terasa kejam menyuruh seorang anak perempuan membawa sebuah peti yang berisi gigi orang mati dan diantarkan kepada tiga orang pembunuh. Tapi harus ku beritahukan mereka akan persoalan ini, ia coba menghibur diri sendiri. Harus ku suruh dia ke sana mengingat harga diri ketiga makhluk tua aneh itu, tentunya mereka takkan membuat susah seorang anak perempuan. Setelah perasaannya agak tenteram, barulah ia mulai memikirkan hal-hal yang seharusnya dipikirkannya sejak tadi-tadi. Ia tidak mengerti sesungguhnya ada permusuhan apa antara orang-orang itu dengan dirinya. Mengapa mereka menguntiknya sejauh ini dan ingin membinasakannya? Mengapa mereka sama memakai ikat pinggang hitam? Sesungguhnya mereka berasal dari organisasi atau sindikat apatali hitam, ikat pinggang hitam. Siaw Hang menunduk, ia ingin melihat ikat pinggang sendiri berwarna apa, tapi lebih dulu terlihat kaos kaki sendiri yang berwarna putih. Seketika teringat olehnya akan sindikat sepatu merah dan jeng ihlo atau gedung baju hijau. Cuma peristiwa yang mendebarkan tempoh hari itu bila mana direnungkan lagi rasanya menjadi tidak seberapa lagi. Kini yang paling menakutkan adalah hak taicu atau tali hitam. Jika orang semacam Im Tong Chu juga menjadi anggota komplotan ini, maka dapat dibayangkan sindikat mereka ini pasti sangat rahasia, ketat dan menakutkan. Selagi Siaw Hang berusaha merenungkan apa yang masih teringat olehnya untuk menemukan asal lusul sindikat tali hitam ini, dilihatnya Ting Hiang Ih telah kembali, kembali dengan bertangan kosong. Sudah kau antar ke sana peti tadi? Tanya Siaw Hang. Eh, Ting Hiang Ih mengangguk. Apalah yang mereka katakan tidak berkata apa-apa. Muka Ting Hiang Ih masih cemberut, sebab mereka tidak berada di tempat, maka kuserahkan peti itu kepada kacung mereka. Kacung itu juga tidak tahu di mana mereka berada. Tanya Siaw Hang pula. Ting Hiang Ih menggeleng, tiba-tiba ia mendengus. Hektometer, tidak peduli kau kirim peti itu kemanapun tetap orang banci itu akan mencari dirimu, tidak nanti dia mencari diriku. Kenapa? Tanya Ting Hiang Ih. Sebab sekarang juga hendakku pergi mencari. Dia jawab Siaw Hang. Ting Hiang Ih terkejut, meski dia berlagak hendak marah, tapi sorot matanya menunjukkan rasa prihatin. Tanyanya, Apakah kau tahu mereka berjumlah berapa orang? Tujuh tentunya kau tahu. Tujuh orang berarti ada empat belas tangan. Aku dapat menghitung tapi tanganmu hanya sepasang Siaw Hang tertawa. Coba jawab, lebih berharga mana emas satu tahil atau besi satu kati? Tentu saja emas satu tahil. Makanya terkadang sepasang tangan jauh lebih berguna daripada empat belas tangan Ting Hiang Ih memandangi Siaw Hang melangkah keluar, setiba di ambang pintu, mendadak ia bertanya, kau yakin akan pulang dengan hidup Siaw Hang tertawa tanpa menjawab. Ada berapa bagian keyakinanmu mau tak mau Siaw Hang menoleh dan berkata, Untuk apa kau tanya sejelas ini Ting Hiang Ih menarik muka jengeknya? Jika setengah keyakinan saja tidak ada, akan lebih baik kau tinggalkan Gimbyo dalam bajumu, umpama aku harus menjadi janda, biarlah jadi janda kaya, Siaw Hang memandangnya hingga lama perlahannya mengeluarkan segebung Gimbyo tadi dan ditaruh di atas meja. Tiba-tiba ia tertawa dan berkata, Jangan khawatir, selama hidupmu ini tidak nanti menjadi janda, sebab apa tanya Ting Hiang Ih? Sebab berani ku jamin di dunia ini pasti tidak adalah lelaki yang berani mengambil dirimu sebagai istri. Bab 7. Liok Siaw Hang sudah berangkat, dia berangkat seperti mau berjalan-jalan mencari angin. Leher baju saja tidak dikancingkan dengan baik. Akan tetapi mengapa dia meninggalkan semua Gimbyo itu, apakah lantaran dia tidak yakin benar akan dapat kembali dengan hidup? Sesungguhnya betapa menakutkan orang macam Im Tong Cu itu. Ting Hiang Ih memandangi Gimbyo yang terletak di atas meja, mendadak ia menghela nafas dan bergumam, ah jika kau tidak pulang, meski aku takkan menjadi janda, tapi ada orang yang akan menjadi duda. Halaman Kiat Siang Kehken meliputi empat kompleks, rombongan Im Tong Cu agaknya tinggal di deretan halaman keempat, seluruh kompleks diborongnya. Baru saja Siaw Hang seperti mendengar di sana ada suara gurau orang perempuan dan suara orang bernyanyi, tapi sekarang tidak terdengar lagi. Ia mengitar ke sana lewat pintu samping belakang, tiada seorang pun dilihatnya, agaknya hotel ini memang kurang laris. Meski di dalam rumah masih ada cahaya lampu, tapi tidak terdengar suara apapun. Apakah semua penghuninya tidak berada di tempat? Sekali melompat Siaw Hang naik ke atas pagar tembok yang pendek itu, cahaya lampu menerangi jendela, tapi tetap tiada nampak bayangan orang. Di situ rasanya masih ada sisa bau harum bedak orang perempuan dan bau sedap arak dan santapan, hanya sejenak sebelum ini di sini baru saja ada resta. Ada sementara orang bila melakukan sesuatu tidak pernah ketinggalan arak dan perempuan. Akan tetapi sekarang di mana mereka angin meniup, mendadak Siaw Hang berkerut kening, di tengah tiupan angin itu selain membawa bau harum bedak dan arak serta daging, rasanya juga ada semacam bau yang sangat khas. Semacam bau yang biasanya cuma dapat tercium di rumah jagal. Dia sengaja menerbitkan sedikit suara, tapi di dalam rumah tetap tidak ada sesuatu reaksi selagi dia merasa sangsi apakah harus menerjang kace dalam atau tidak, mendadak didengarnya suara jeritan ngeri. Suaranya melengking tajam, kedengarannya hampir tidak menyerupai suara manusia. Jika dikatakan suara ini suara manusia, maka orang ini pasti makhluk aneh yang cacat. Seketika Siaw Hang teringat kepada manusia yang kurang separoh itu, apakah mungkin S.W.E. Hon Sem Yew lebih cepat satu langkah lagi daripada dia? Ia melayang lewat umumunan rumah, didengarnya suara itu berkumandang dari belakang, cahaya lampu dalam rumah bagian belakang terlebih redup daripada yang di depan, dua sayap daun jendela dan daun pintu tampak cuma setengah dirapatkan. Bawa nyir darah tambah keras. Cepat Siaw Hang melompat turun di depan pintu, perlahan ia mendorong pintu dengan dua jari. Segera di dalam ada suara orang mendengus, Hektometer, ternyata benar kau datang. Memang sudah kuduga begitu peti diantar ke sana tentu pula kau akan datang kemari. Silakan masuk, lekas tapi Siaw Hang tidak masuk ke situ. Bukannya tidak berani masuk melainkan tidak tega masuk. Sebab keadaan di dalam ruang jauh lebih mengerikan daripada di tempat pemotongan hewan, jauh lebih memualkan. Tertampak tiga anak gadis yang belum lagi akil balik tergantung miring telanjang bulat seperti domba yang baru dipotong di tepi tempat tidur, tubuhnya yang polos kelihatan mengucurkan darah dan menetes ke lantai melalui kedua kakinya yang halus. Seorang yang kurang separoh menongkrong di ujung tempat tidur serupa iblis jahat dengan belati terhunus, ujung belati juga masih meneteskan darah. Masuk teriaknya, suaranya tajam serupa burung hantu, ku suruh kau masuk, maka harus lekas kau masuk, kalau tidak, biarlah ku semelih dulu ketiga budak busuk ini hingga menjadi delapan potong, sekuatnya Siaw Hang mengertak gigi untuk menahan rasa muanya, tumpah biasanya bisa membuat orang lemas. In Tong Chu, si manusia kurang separoh, terlihat menyeringai dan berkata pula, meski ketiga perempuan busuk ini tidak ada sangkut paut apapun denganmu, namun sayang, kau terkenal seorang penyayang wanita, tentunya tidak lega kau saksikan mereka mati di depan hidungmu. Makhluk aneh yang jahat ini benar-benar dapat memegang titik kelemahan Liyok Siaw Hang. Hati Siaw Hang menjadi terpekan. Dia memang benar tidak sampai hati ternyata hati Siaw Hang tidak sekeras sebagaimana dugaannya sendiri, biarpun jelas diketahuinya cepat atau lambat ketiga anak perempuan itu tetap sukar terhindar dari kematian, tapi dia tetap tidak tega menyaksikan mereka mati di depannya. Terpaksa ia melangkah masuk ke situ. In Tong Chu terbahak, Haha, mestinya kami tak ingin membunuhmu, tapi seharusnya tidak boleh kau, suara tertawanya mendadak berhenti, tiga titik sinar tajam menerobos masuk membobol jendela, sekali titik terang berkelebat, tahu-tahu ketiga titik perak itu menancap di tenggorokan ketiga anak perempuan telanjang tadi. In Tong Chu merauh murka terus menubruk ke sana, bukan menubruk ke arah Liyok Siaw Hang, tapi hendak mengejar orang yang menyambitkan senjata rahasia di luar jendela itu. Akan tetapi Liyok Siaw Hang tidak tinggal diam ketiga anak perempuan itu sudah mati, ia tidak mempunyai resiko lagi, tidak dibiarkannya In Tong Chu angkat kaki begitu saja. In Tong Chu mengapung di udara, kaitan besi tangan kiri menggantol pada belandar, tubuhnya lantas berputar seperti gasingan, sebelah kakinya yang palsu menerbitkan suara menderu keras, nyata kaki palsu itu pun terbuat dari besi. Sekali dia mengeluarkan gerakan yang aneh ini, siapapun sukar mendekatinya. Liyok Siaw Hang juga tidak dapat mendekat, terpaksa ia menyaksikan orang berputar tiada hentinya. Sekonyong-konyong kaitannya mengendur dan tubuh Im Tong Chu terus terlempar keluar jendela secepat panah. Nyata dia tidak menginginkan keunggulan, yang diharapkan hanya meloloskan diri. Rupanya dia cukup tahu diri bahwa dia pasti bukan tandingan Liyok Siaw Hang. Cuma sayang, Din tetap agak menilai rendah Liyok Siaw Hang. Baru saja dia hendak meluncur keluar, tangan Liyok Siaw Hang mendadak terangkat, kedua jarinya menutup perlahan. Segera terdengar suara terang. Im Tong Chu terbanting di luar jendela kaki besi membentur lantai dan memercikan lelatu api. Siaw Hang tidak ingin membunuhnya, hanya dengan gerak cepat ia menutup Hiak Chu lawan. Selagi dia hendak menyusul keluar untuk mengusut asal-usulnya dan maksud tujuan kedatangannya. Mendadak cahaya tajam berkelebat pula di halaman luar, tenggorokan Im Tong Chu juga tertancap oleh sesuatu senjata rahasia. Siapa itu bentak Siaw Hang? Malam sangat kelam, bintang bulan suram, mana ada bayangan orang yang kelihatan, karena tidak terlihat apa-apa, dengan sendirinya tidak dapat mengejar. Ai, untung mereka datang bertujuh, masih sisa enam yang hidup, Gumam Siaw Hang dengan gegetun. Belum lenyap suaranya, tiba-tiba ada orang menjengek di belakangnya, heto meter tapi sayang, sekarang setengah orang hidup saja tidak tersisa lagi, yang bicara cuma satu orang, tapi bayangan yang tercepak di tanah ada tiga orang, tersorot oleh cahaya lampu dari balik jendela sehingga tertarik memanjang. S.W.E. Hon Sem Ye U 3 sekawan orang tua dari Kunlun San. Perlahan Siaw Hang membalik tubuh, katanya kemudian, apakah keenam orang lainnya bukan orang hidup lagi salah seorang kakek itu mendengus, jika mereka masih hidup, tadi tentu takkan mudah bagimu untuk keluar dari rumah ini, rupanya keenam orang yang dimaksudkan bersembunyi di sekitar tempat ini dan menantikan Liu Xiaohang masuk perangkap, di luar dugaan mereka, tanpa sesuatu suara, jiwa mereka sudah melayang dalam kegelapan. Tidak perlu diragukan keenam orang itu pasti jago kelas tinggi seluruhnya, untuk membunuh mereka mungkin tidak sulit, tapi hendak membunuh mereka sekaligus tanpa menerbitkan suara, hal inilah yang tidak gampang. Maka dapatlah dibayangkan betapa tinggi ilmu silat ketiga kakek ini serta betapa keji dan jitu serangannya. Siaw Hang menghela nafas dan diam-diam memperingatkan dirinya sendiri agar apapun juga jangan sembarangan merecoki mereka. Pada tangan seorang tua ini kelihatan memegang cawan arak dan masih ada sisa araknya, kecuali Koh Song Sian Sing dari SWE Hon Sem Yeu siapa lagi di dunia ini yang mampu membunuh orang dalam sekejap mecoh hanya dengan sebelah tangan saja? Koh Song Sian Sing menghirup araknya seceguk, lalu mendengus, mestinya kami ingin menyisakan setengah orang hidup ini, cuma sayang, meski ada kepandainmu untuk membunuh orang, tapi tidak punya kepandain menyelamatkan orang, masa tadi bukan kalian yang turun tangan tanya Siaw Hang. Hektometer, benda sebangsa rongsokan besi begini, sudah belasan tahun tidak pernah kujamah, ujar Koh Song Sian Sing dengan angkuh. Senjata rahasia yang bersarang di tenggorokan Im Tong Chu itu adalah sebatang paku segitiga yang terbuat dengan sangat indah. Ketiga gadis cilik tadi juga mati di bawah paku serupa. Hanya sebentar saja wajah mereka sudah berubah hitam, tubuh juga mulai mengerut, nyata pada paku itu terdapat racun yang sangat ganas. Maka Siaw Hang percaya senjata rahasia itu pasti bukan milik SWE Hon Sem Yeu. Bila mana seorang sudah memiliki tenaga dalam ha tinggi, bisa menggetar rontok bunga dari jarak ratusan langkah, dapat memetik daun untuk melukai musuh, maka sekenanya digunakan beberapa biji batu kerikil juga lebih daripada cukup untuk menyerang musuh dan tidak perlu menggunakan senjata rahasia berbisa keji semacam ini. Tapi maulak mau ia harus bertanya, sebab dia tidak mengerti siapakah yang turun tangan sekeji ini. Koh Song Sian Sing memandang Siaw Hang dengan dingin katanya, Sudah lama ku dengar kau ini tokoh angkatan muda yang paling meliai, tapi tidak ku lihat sedikit pun tanda demikian atas dirimu. Tiba-tiba Siaw Hang tertawa, jawabnya, Terkadang bila aku bercermin, aku pun selalu merasa kecewa alas diriku sendiri, sepanjang jalan ini hendaknya hati-hati dan lebih waspada, pesan Koh Song. Ya, tentu, sebelum ku temukan kembalilah setai kalian, mana boleh ku mati, ujar Siaw Hang. Koh Song Sian Sing mendengus lagi sekali, mendadak ia mengebaskan lengan bajunya, di tengah deru angin dan goyang ranting pohon, dengan cepat bayangan ketiga kakek itu lantas menghilang. Sungguh ginkang yang mahasakti, sungguh watak yang sukar dilayani, barang siapa mempunyai tiga lawan semacam ini, pasti hatinya tak bisa terlalu gembira. Dengan dua jari Siaw Hang menjepit sehelai daun rontok dan diperiksa, lalu dibuang lagi, gumamnya, daun sudah kering, bila dua hari lagi lebih ke utara, tentu salju akan turun, orang yang tidak takut dingin boleh silakan terus mengintil padaku.